Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersamaku di channel update informasi Bersama ya Channel yang memberikan seputar trik, tutorial dan informasi Terdiri tentang seputar pintu mobil Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan Mobil kuda Mobil Mitsubishi kuda Itu penyakitnya itu disini nanti Ada dua penyakit Tapi akan saya buat dua video Jadi biar teman-teman itu Bisa fokus ke satu-satu video Jadi teman-teman Disini nanti akan saya buatkan video Tentang pekerjaan mobil ini Tentang kerusakan mobil kuda ini Jadi kita akan cekan pelanggan yang mana Keluangannya yaitu di bagian Pertama, pintu bagian Mana tadi ya, yang katanya gak bisa membuka Dari luar, atau dari dalam mungkin ya Dari luar bisa Tadi katanya itu gak bisa membuka Dari luar gitu Tapi kok ini bisa dibuka ya Oh ini teman-teman Jadi ini mungkin ini Agak susah ya buka ini ya Mungkin agak susah ini Nah, ini harus dua kali Nah, tiga kali Satu, dua, tiga Mungkin ini teman-teman Jadi pintunya susah dibuka dari luar Oke teman-teman Langsung kita kerjakan Oke teman-teman Kita bongkar ya Jadi ini bukanya itu harus tiga kali Satu, dua Nah, ini dua kali Satu, dua Nah, itu Kita cari tahu penyakitnya Kita bongkar door trimnya dulu ya Kalau dari dalam kita cek Dari dalam Oke, bisa Biasanya penyakit Udah itu gitu teman-teman Jadi membukanya itu agak susah Itu biasanya dia Ada banyak faktor ya Pertama, tapi faktor utama itu Biasanya ya Karaten Sama setelannya tidak pas Jadi kita cek dulu Tuh, boturnya lepas Tidak apa Tidak apa Tidak apa Tidak apa kita buka dari trimnya dulu biar penyakitnya itu kelihatan eh kita lepaskan ini ya kita lepaskan soket power window oke oke disini teman-teman lihatin biasanya banyak karat disini teman-teman kemarin itu ada yang komen mas mobil saya itu dibuka dari keluar gak bisa ya mas ya menurut hijang hijang kapsul coba di cek dulu mas itu biasanya itu kebanyakan itu mana tuh kameranya kebanyakan itu pada karaten nah ini kan ini kan banyak kartu ya teman-teman ini banyak kartu ya oke kita akan lepas oke nah disitu kan nah banyak kartu ya teman-teman banyak kartu nah itu usahakan di oli dulu ya itu usahakan di oli dan ini benda dari luar di luar ini nanti kita kita lebih gampangin ya oke sekarang saya akan lepas dulu ya door locknya ya kita kita olenin kemudian kita buatin setelang ya karena ini enggak cek itu setelangnya udah pas nih udah udah pas tapi kurang nekan ya kurang nekan ke bawah oke langsung kita lepas dulu door locknya lepas dari luar terus kita lepas central locknya dulu ya dalam central lock kita lepas terus render dari dalam itu oke dari dalam ini kunci kunci nanti karena kalau mobil kuda itu kuncinya itu enggak bisa dilepas jadi nanti kita lepas dulu dari sini oke 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 setelah itu kita ambil door locknya ya ambil door locknya kita keluarin dulu ini nah ini kalau kuda itu nyambung dengan door locknya jadi harus begini yang bagian kunci ya hati-hati jangan sampai patah nah ini nah ini kita keluar teman-teman jadi ini teman-teman jadi ini downloadnya ya jadi tadi itu keluarnya itu kalau dibuka dari luar ini kan dari luar ya dari luar itu dari luar itu nah gitu itu kurang bisa langsung buka jadi programnya ini 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 nanti ini kesini nah ini ya nah ini nah ini buka jadi ini di tarik ini dia kesana ini juga udah pas ya udah ditekuk ya teman dari tekuk nah nanti buka gini tapi ini kok masih belum gampang coba saya cek pakai manual dari luar sini ya kita cek klik-klik terus kita tekan pakai handle ini kade apa ngeklik kita cek nah ini cuma kita cek susah ya bisa teman ya bisa ya berarti nanti kita buatin setelan aja oh ini kita puter aja ternyata setelannya ini gak macet ya saya kira tadi macet nanti kita puter aja kita puter ke atas ya kita puter ke atas oke kita coba pasang dulu teman jadi saya kira tadi jadi saya tadi mengira kalau ini tak klik-klik gini terus pakai ini dari luar ini kita tekan ini ternyata di luar gampang berarti cuman setelannya ini setelannya ini kita tambahin setelan oke kita pasang dulu kita masukkan kuncinya dulu oke kita masukkan oke kita masukkan terus kita tau dulu ya tau dulu oke oke kita masukkan nah ini teman nah ini kan bagian handle luar ya ini ya ini handle bagian luar nah ini ada setelahnya kalau terlalu bawah dia akan susah untuk buka tapi kalau kita naikkan dia akan lebih gampang buka jadi kita setelah naik dulu kita putar naik ya kalau banyak-banyak nanti saat ngunci malah nggak bisa membuka Oke kita coba segitu ini dulu kita pasang bagian kunci dulu ya kita coba eh kebanyakan dalamnya ya kan kurangin tak putar ke bawah oke kita coba oke segitu kita kunci kita buka oke kemudian kita cek oke kita atas seperti ini kita lock kan buka gampang jangan lupa dicoba dengan kunci-kunci dulu klik harus dibuka ini harus bisa ditarik ya kalau nggak bisa ditarik berarti moternya kebanyakan bisa ditarik dan kita coba ya bisa kita coba dulu kita pasang dulu ini handle dari dalam oke baru kita pasang sentralock-nya tinggal kita pasang Slu-slu-slu Oke Oh sendraloknya yang masa ngapur teman-teman ngibil-ngibil kayak gini sentraloknya dulu selamat menikmati oke kemudian kita coba oke masih kurang kita putar ke atas lagi ya dan sudah gampang teman-teman ya sudah gampang ini tinggal di ke atas ya teman-teman ya oke saya olenin dulu teman-teman biar licin kita olenin yang banyak ya karena obatnya ya cuman oli teman-teman lebih enteng ya lebih enteng kalau udah kenal itu lebih enak kita cek kuncinya lancar ya tuker dan coba kita pakai remote-nya nah ini kunci kita buka oke udah bisa teman-teman ya kita kunci nanti ya kita buka dan pekerjaan hari ini untuk pintu kiri sudah selesai teman-teman apabila banyak pesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jangan lupa share like and comment ya teman-teman ya dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya teman-teman terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih